Intro Kesesatan Syiah Menurut Qaihaji Hashim Ash'ari Pendiri Nahdutul Ulama Hal itu dijelaskan dalam kitab-kitab beliau Seperti yang terhimpun dalam kitab beliau Irshadus Sari Kumpulan kitab-kitab karya Hadratus Syekh K.M. Hashim Ash'ari Dalam kitab Risalah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Pada halaman 10 beliau berkata Wa minhum rafi diyun Yasubbuna sayyidana aba bakar wa umar radiyallahu anhumah Wa yakrahuna sahabata radiyallahu anhum Wa yubalighuna hawa sayyidina aliyin wa ahli baytih Ritwanullahi alihim majma'in Alas sayyidu muhammadun fi syarhil qamus Waba'duhum yartaki ilal kufri was zantaqah A'adhan Allah wal muslimina minha Di antara mereka juga ada golongan rafiduh atau syiah Yang suka mencaci sayyidina abu bakar dan umar radiyallahu anhumah Membenci para sahabat nabi dan berlebihan dalam mencintai Sayyidina Ali dan anggota keluarganya radiyallahu anhum Berkata sayyid muhammad dalam syarah qamus Sebagian syiah, sebagian mereka bahkan sampai pada tingkatan kafir dan zindik Semoga Allah melindungi kita dan umat islam dari bahaya aliran ini Juga dalam kitab beliau Risalah Fi taakudil akhdi madhahibil a'immatil arba'ah Alaman 29 Beliau berkata Walaysa madhabun fi hadihil azminatil mutakhirah bi hadihis syifah Illal madhahibal arba'ah Allahumma illa madhahbal imamiyyati wal zaydiyah Wahum ahlul bid'ah la yajuzul i'tamadu ala aqawilihim Dan tidak ada satu madhahab pada masa-masa sekarang ini Memenuhi kriteria ini artinya terkodifikasi dengan baik Kecuali madhahib arba'ah Madhahib empat Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali Kecuali madhahib syiah imamiyah dan syiah zaydiyah Mereka adalah ahlul bid'ah yang tidak boleh berpegang kepada pandangan-pandangan mereka Juga dalam kitab Ziyadatu Ta'liqat Pada halaman 23-24 Beliau juga berkata Amma ahlul sunnah Fahum ahlul tafsir Wal hadith Wal fik Fa'innahum Al muhtadun Al mutamassikun Bisunnatin nabi Sallallahu alaihi wasallam Wal khulafai Ba'dahul rasyidin Wahum uttaifatun najiyah Qaluu Wa qadijitama'ati liyum Fi mazahib arba'ah Al hanafiyyun Wa syafi'iyyun Wa al malikiyyun Wa al hanbaliyyun Wa mangkana kharijan an hadhi al arba'ah Fi hadha zaman Fahuwa minal mubatadi'ah Adapun ahlul sunnah Mereka adalah para ahli tafsir Ahli hadith Dan ahli fikih Sungguh mereka lah yang mendapat petunjuk Dan berpegang teguh Dengan sunnah nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan para khalifah yang rasyid Setelah beliau Hanya mereka Mereka adalah kelompok yang selamat Hanya mereka golongan yang selamat Para ulama berkata Pada saat ini Kelompok yang selamat itu Terhimpun dalam madhab yang empat Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali Maka siapa saja yang keluar Atau di luar empat madhab itu Adalah ahlul bid'ah di masa ini Pernyataan Kia Haji Hashim Ash'ari di atas Mengantarkan pada beberapa kesimpulan Pertama Aliran syiah Baik syiah zaidiyah Maupun syiah imamiyah Termasuk aliran sesat dan menyesatkan Dua Sebagian syiah imamiyah Ada yang sampai pada status Kufur dan keluar dari Islam Ahlus sunnah wal jamaah Adalah aliran yang selamat Dan dijamin masuk surga Di akhirat kelah Empat Ahlus sunnah wal jamaah Dewasa ini Tergabung dalam salah satu madhab yang empat Yaitu madhab Hanafi Maliki, Syafi'i, dan Hanbali Wallahu'a'lam bishawab Ahimadu ya Habibi Ahimadu ya Habibi Ahimadu ya Habibi Assalamualaikum Altyazı M.K.